Apakah ibu bapak, saudari dan saudara, baik yang di rumah maupun yang di gereja pada saat ini pernah mendengar istilah simbolum apostolikum? Oke, kita ganti. The Apostle Creed, mungkin masih kurang familiar ya, kita ganti lagi. Pengakuan iman rasuli. Nah, saya yakin semuanya sudah pernah mendengar, bahkan sebagian besar diantara kita sudah hafal di luar kepala pengakuan iman rasuli. Hampir tiap minggu, atau malah bukan hampir ya, bahkan tiap minggu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, pernahkah kita ketika mengikrarkan pengakuan iman rasuli itu atau ketika membacanya, ketika mengingatnya, merasa ada sesuatu yang kurang dari pengakuan iman rasuli ini? Ada enggak? Ada beberapa pihak yang lalu mengkritisi bahwa pengakuan iman rasuli atau simbolum apostolikum ini kurang elaboratif. Apa ya itu ya? Kurang canggih, kurang sophisticated, kurang mendetail, kurang filosofis, kurang konseptual. Paling tidak kalau dibandingkan dengan pengakuan iman Nikea Konstantinopel atau simbolum Nikainum. Misalnya saja kita bandingkan mengenai pengakuan tentang Yesus Kristus. Kalau di dalam pengakuan iman rasuli, kan sekadar dikatakan dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus, lahir dan anak darah Maria dan selanjutnya. Sementara kalau kita membandingkan dengan butir tentang Kristus Yesus di dalam pengakuan iman Nikea, kita akan mendapatkan pemaparan yang sangat elaboratif. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, lahir dari sang Bapak sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan sang Bapak yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Jadi sangat filosofis, sangat konseptual, berbicara tentang kesatuan hakikat dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, kalau kritiknya itu bagi saya, ya masih mendingan pengakuan iman rasuli, karena saya tidak bisa membayangkan kalau kita harus menghafal atau mengingat-ingat mengenai pengakuan iman ini seturut dengan pengakuan iman Nikea. Waduh, itu nanti menghafalnya bisa 12 tahun sendiri nanti. Tidak cukup kategisasi 6 bulan atau setahun itu. Nanti bisa panjang banget kategisasinya. Tapi ibu bapak, saudara dan saudara, pada saat ini, menurut hemat saya, ketika kita membaca perikub Yohanes 14, ayat 1 sampai 14, khususnya ketika kita membaca dan mencermati ayat 12, kita akan mendapati bahwa ada sesuatu yang kurang dalam pengakuan iman rasuli kita. Saya akan membacakan ayat 12 untuk kita semua sekali lagi. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapak. Saya akan ulangi sekali lagi. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah ketika diperhadapkan, ketika diperjumpakan dengan ayat 12 ini, menjadi kentara bahwa pengakuan iman rasuli kita ini miskin pemaparan tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Di dalam pengakuan iman rasuli kita hanya berbicara tentang Yesus yang lahir, tau-tau ujuk-ujuk, skip begitu ya, langsung menderita. Mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, datang kembali menghakimi. Jadi, tidak ada pemaparan, tidak ada penjelasan, tidak ada petunjuk tentang apa yang dilakukan Yesus terhadap masyarakatnya selama ia hidup berkarya dan berjuang di tengah masyarakat. Sekali lagi, Yesus di dalam pengakuan iman rasuli itu lahir, tau-tau ujuk-ujuk sudah menderita, mati, dikuburkan, dan seterusnya. Karya dan pekerjaannya dikesampingkan, dilewatkan begitu saja. Oleh sebab itu tidak heran ketika kemudian banyak diantara kita yang kemudian percaya atau beriman kepada Yesus, itu sangat menekankan ortodoksi. Ajaran, dogma, doktrin yang benar. Padahal, di dalam Injil Yohanes tadi, kita melihat bahwa penulis Injil Yohanes justru sangat menekankan ortopraksis. Percaya kepada Yesus bukan semata-mata, bahkan bukan terutama memiliki pemahaman konseptual tentang Kristus, bukan terutama lalu merasakan secara afektif di dalam hati saja betapa Kristus adalah juru selama. Tetapi, menurut penulis Injil Yohanes, percaya kepada Kristus adalah berarti secara praksial memiliki laku hidup yang seturut, yang serupa dengan Kristus. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus, bahkan yang lebih besar daripada itu. Oleh sebab itu tidak heran, jika kemudian ada kekecewaan-kekecewaan terhadap para pengikut Kristus. Salah satunya yang seringkali dibahas atau dikutip orang adalah kekecewaan seorang Mohandas Gandhi. Kita mengenalnya dengan sebutan Mahatma Gandhi. Konon pada suatu kesempatan, Gandhi berjumpa dengan seorang misionaris bernama E. Stanley Jones. Dan Pak Jones bertanya kepada Gandhi, karena Jones tahu bahwa Gandhi ini sejatinya mengagumi Kristus. Dia konon katanya senantiasa membawa nukilan kotbah di bukit, termasuk juga dia sangat menyukai doa Bapak kami. Lalu Jones tergelitik untuk bertanya, Pak Gandhi, kalau Anda begitu mengagumi Kristus, kenapa Anda tidak masuk menjadi seorang Kristen saja? Gandhi digisahkan menjawab dengan sangat tegas. Saya mengagumi Kristusmu, saya mencintai Kristusmu, tetapi saya tidak bisa menyukai dan mengagumi orang-orang Kristen. Kenapa? Karena kalian orang Kristen sangat berbeda, bahkan berseberangan dengan Kristus kalian. Dan itu terjadi karena apa? Karena memang kita seringkali percaya dengan terlalu menekankan ortodoksi dan mengesampingkan ortopraksis. Oleh sebab itu kita perlu sebetulnya melakukan penelisikan sejarah. Mencari tahu apa sih makna percaya kepada Kristus pada masanya dan pada masa penulisan Injil. Nah, ibu bapak, suri dan saudara, kata percaya itu lazimnya diterjemahkan dari kata kerja Yunani, Pistewo, dan kata bendanya adalah Pistis. Berdasarkan penelisikan sejarah, ternyata kata Pistewo dan kata Pistis ini tidak sekadar percaya secara konseptual, tidak sekadar percaya di dalam hati. Dieter Georgi dalam hal ini mencatat di dalam artikelnya yang berjudul God Turned Upside Down mengenai bagaimana kata Pistewo dan Pistis ini lalu dipahami pada masanya. Pada masa Yesus dan masa penulisan Injil, kata ini berakti seperti ini. Georgi mencatat, Faith does not exhaust its meaning. Faithfulness or loyalty, which includes the notions of trust, comes nearer to the usage of the term. Jadi ini bukan masalah sekadar percaya saja. Karena Pistewo dan Pistis itu lebih dekat dengan kesetiaan, dengan mempercayakan diri pada sesuatu yang dipercaya itu. Jadi sekali lagi ini bukan masalah percaya di dalam pikiran dan hati saja, tetapi bagaimana seseorang menunjukkan kesetiaannya dan bagaimana seseorang mempercayakan dirinya kepada sesuatu yang dipercaya itu. Dan penulis Injil Yohanes menangkap ini dan menyatakan bahwa kalau begitu percaya kepada Yesus, itu adalah tentang bagaimana seseorang melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus, bahkan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Dan sebetulnya ini bukan sesuatu yang sama sekali baru disadari di dalam sejarah kekristenan. Pada abad ke-15, ada seorang teolog besar dari kota Kempen, namanya adalah Thomas, dan dia disebut sebagai Thomas Akempis atau Thomas dari Kempen. dan dia memunculkan sebuah istilah. Bagi dia, beriman kepada Kristus adalah mengenai imitatio Christi, menjadi serupa dengan Kristus. Dan belakangan ini, di abad ke-21, ada seorang pakar perjanjian baru yang lalu mengajukan atau mengusulkan sebuah istilah yang baru. namanya adalah Ben C. Blackwell. Pak Blackwell mengajukan istilah Christosis atau Christification. Menjadi Kristus. Artinya apa? Mengasimilasi identitas Kristus. Mengambil identitas Kristus. Melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Kristus. dan semuanya berakar kembali ke sini bahwa percaya kepada Kristus adalah berarti melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus bahkan yang lebih besar daripada itu. Dan menurut hemat saya, inilah yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Inilah yang sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia kita. Masyarakat kita tidak terlalu membutuhkan orang-orang yang ahli bahkan bersemangat membela mati-matian ortodoksi yang terjadi nanti malah cuma padu. Eyal-eyelan. Tetapi masyarakat kita dunia kita sangat membutuhkan orang-orang yang laku hidupnya. Cara hidupnya. sikap hidupnya. Praksis hidupnya serupa dengan Kristus. Itu yang dibutuhkan. Contohnya ibu bapak sudah dan saudara ketika kita sekarang ada di dalam krisis terkait dengan COVID-19. Bagi saya sikap hidup yang serupa dengan Kristus yang kita butuhkan. contoh kita tahu bahwa Kristus bisa menyembuhkan orang sakit bahkan membangkitkan orang mati. Menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti Anda nanti datang ke rumah sakit Sarjito atau rumah sakit yang menjadi pusat perawatan penderita COVID lalu ngeyel maksud saya mau menyembuhkan saya mau membangkitkan lalu di sana dalam nama Yesus semua yang sakit karena COVID-19 tenaga medis yang tertular semuanya sembuh semuanya pulih 53 orang yang menjadi ODP PDP saat ini semuanya pulih ya gak gitu juga kali tapi lalu bagaimana menjadi serupa dengan Kristus mungkin sesederhana menggunakan ini masker menggunakan hand sanitizer kenapa? karena ada penelitian bahwa basic reproduction number atau R0 nya COVID-19 itu 5,7 artinya apa? artinya setiap satu orang yang terjangkit COVID-19 itu rata-rata menularkan kepada enam orang dan kita bisa bayangkan enam orang ini akan menularkan atau menulari 36 orang 36 ini akan menulari berapa lagi? ini berkembang begitu rupa nah kita bisa menjaga orang lain jangan sampai sakit dan menjaga jangan sampai orang lain lalu mengalami kasus yang severe bahkan mati sesederhana dengan memakai masker dengan menjaga kebersihan menggunakan hand sanitizer mencuci tangan sesederhana itu itu saja banyak yang berkeberatan alasannya aduh kalau pakai masker sumpek gak bisa bernafas ya memang kristus pun ketika dia melayani orang banyak juga tidak nyaman tetapi itu panggilan kita menjadi serupa dengan kristus contoh selanjutnya kita tahu bahwa kristus juga memberi makan banyak orang bahkan 5 ribu orang itu laki-laki belum termasuk anaknya atau istrinya dan lain sebagainya kita mungkin membayangkan bagaimana caranya kami memberi makan 5 ribu orang yang gak perlu 5 ribu orang juga Anda bisa kita bisa memberi makan satu orang saja tetapi kita bisa melakukannya hari lepas hari setiap hari kalau kristus 5 ribu orang dalam waktu sehari saja tetapi kita mungkin bisa memberikan makan kepada satu keluarga atau mungkin satu orang setiap hari sampai nanti kristus ini lewat seperti halnya yang disampaikan atau ditegaskan oleh ibu Teresa if you can't feed a hundred then feed just one kalau Anda memang tidak bisa memberi makan seratus orang gak apa-apa berilah makan satu orang saja lakukan itu dengan setia dengan seperti itu Anda sudah melakukan pekerjaan kristus bahkan lebih besar daripada itu dan kalau kita tahu bahwa bulan Mei ini diawali dengan hari buruh Mei Day tanggal 1 Mei yang lalu saya sebetulnya sedikit prihatin karena saya lalu mengamati sebenarnya dan menanti kira-kira gereja-gereja jadi bukan hanya KKJ condong catur tapi gereja-gereja itu bicara apa soal nasib buruh ternyata jarang sekali ada pembicaraan soal itu seolah-olah buruh itu bukan bagian dari gereja seolah-olah buruh itu tidak penting bagi gereja ataupun kalau ada pembicaraan itu malah pembicaraan yang ngerasani buruh itu ngapain demo terus bikin macet buruh itu ngapain menuntut ini dan menuntut itu saya menduga bahwa yang ngomong seperti itu tidak pernah menjadi buruh dan tidak pernah hadir di dalam aksi-aksi demo itu dan tidak tahu apa yang mereka perjuangkan dan saya menduga yang tidak peduli pada nasib buruh juga tidak membaca sabda kristus di dalam lukas 4 ayat 18 disitu dijelaskan dinyatakan dengan sangat tegas roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin jadi Yesus berdiri bersama dan bagi orang miskin maka saya yakin kalau Yesus hadir saat ini dia tidak akan mengabaikan para buruh dia akan hadir dan berjuang bersama dan bagi para buruh dan seharusnya gereja kalau memang mau menjadi serupa dengan Kristus harus lebih aware harus lebih ada pembicaraan tentang apakah peraturan undang-undang tenaga kerjaan kita sudah fair atau jangan-jangan ini lebih mengeksploitasi para pekerja lalu misalnya kita juga perlu memperbincangkan menelisik mengkritisi seperti apa sih omnibus law yang sedang digodok ini apakah betul ini lalu lebih menguntungkan investor atau ini juga menguntungkan para pekerja kita perlu memperbanyak diskusi ini dan gereja juga perlu melakukan sesuatu dan bersuara sesuatu soal ini karena dengan cara seperti itulah mengikut Kristus gereja bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus dan ada banyak cara-cara yang lain ibu bapak saudari dan saudara tapi intinya adalah pada saat ini kita diingatkan kembali percaya beriman kepada Kristus itu bukan hanya masalah ini dan ini tetapi masalah praksis laku hidup kita dipanggil untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus imitatio Christi kita dipanggil untuk menjalani proses Kristosis atau Kristifikasi kiranya Sang Kristus sendiri yang memampukan kita menjadi semakin serupa dengan dirinya amin selamat